Badan Pengkawas Pemilu Bawaslu Bengkul Tengah saat ini menekankan kepada setiap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkul Tengah untuk tidak saling menjelekan satu sama lain. Situasi menjelang penetapan calon saat ini dipergerakan suh politik mulai memanas hingga dikhawatirkan terjadi gesekan antar kandidat. Ketua Bawaslu Bengkul Tengah FB Kusnanda menegaskan setiap kandidat diminta untuk lebih menonjolkan visi dan misi sehingga tidak saling menjatuhkan satu sama lain, khususnya di jagad media sosial saat ini. Begitu juga tim pemenangan dan simpatisan kandidat yang diminta menjaga satu sama lain. Kami mengharapkan menghimbau agar seluruh bakal calon untuk menahan dirinya melakukan start company sampai nantinya ditetapkan jadi peserta pemilu di tanggal 22 September. Kita bersabar dulu agar Bapak Ibu yang bersangkutan untuk menahan diri demi terciptanya pemilu yang ada di Bengkul Tengah ini yang damai. Lalu kita harapkan kepada calon untuk mendorong pesimisi. Mari kita sama-sama mendorong pesimisi, mengajak masyarakat bicara pesimisi kemajuan. Tolong kita hindari persyukuan, agama dan sebagainya gesekan-gesekan. Kita berharap pemilu yang ada di Bengkul Tengah ini tidak ada gesekan. Ending akhirnya damai, tidak ada masalah sama sekali. Kita dorong kepada semua calon, tampilkan program. Agar masyarakat menilai, eh ini ternyata calon yang terbaik untuk memimpin Bengkul Tengah ini. Diketahui ada tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkul Tengah, yakni pasangan Evi Susanti, Rikul Zarian Saputra, kemudian Seribu Diman, Septi Periadi, serta pasangan Rahmat Rianto Tarmizi. Penetapan sebagai calon diagendakan pada 22 September, serta pengambilan nomor urut pada 23 September. Hari Sutriansah RBTV melaporkan.